Dulu pernah pacaran? Aura Kasih tulis novel yang terinspirasi dari lagu Glenn Fredly dan bongkar kisah di baliknya. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Aura Kasih tak hanya berkarya melalui dunia akting dan tarik suara, namun ia juga menulis sebuah novel. Lebih spesialnya lagi, novel yang ditulis Aura Kasih terinspirasi dari lagu yang diciptakan oleh Glenn Fredly berjudul Renjana. Ya, mantan kekasih Glenn Fredly itu mengungkapkan cerita di balik penulisan novel tersebut. Jadi, aku bikin novel judulnya Lagu Untuk Renjana. Lagu Renjana itu sendiri lagu almarhum Glenn Fredly yang aku suka banget. Ujar Aura Kasih dikutip dari sebuah program televisi pada hari Kamis 2 September 2021. Menurut Aura Kasih, Glenn Fredly pernah menceritakan makna di balik lagu Renjana tersebut yang merupakan sebuah harapan. Karena kita pernah cerita-cerita, lagu itu tentang harapan dia berharap bertemu perempuan ketika dia bikin lirik. Itu lagu gak selalu untuk hari ini, tapi itu juga harapan. Ujar Aura Kasih Ya, sebagai informasi, lagu Renjana rilis pada 2012 lalu. Sedangkan novel yang ditulis Aura Kasih terbit 6 tahun setelahnya. Novel ini keluar di tahun 2018, tapi aku sudah tulis di 2015. Aku sudah minta izin juga sama Glenn untuk dibikin novel. Ungkap Aura Kasih Ia pun menceritakan isi dari novel yang dibuatnya tersebut. Aku campur-campur isinya. Aku bikin karakter yang mirip Glenn di situ. Ada lagu Glenn yang gak rilis tapi aku izin masukin. Glenn juga sudah baca. Tutup Aura Kasih Ya, sebagaimana yang diketahui, Aura Kasih dan Glenn Fredly memang sempat menjalin hubungan percintaan kurang lebih satu tahun lamanya. Glenn Fredly dan Aura Kasih diketahui berpacaran sejak 2015 lalu. Namun keduanya memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka di tahun 2016. Setelah putus dari Glenn Fredly, Aura Kasih kemudian menikah dengan Eric Amaral dan melahirkan seorang putri. Sayang, pernikahan Aura Kasih dan Eric Amaral harus berakhir pada perceraian. Sementara itu, Glenn Fredly menikah dengan Mutia Ayu dan memiliki seorang putri. Namun, di saat pernikahannya belum sempat satu tahun, Glenn Fredly meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit meningitis. Ketika Glenn Fredly meninggal dunia, Aura Kasih begitu menunjukkan kesedihannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.